Intro Kubu Anies Mohaimin melalui tim hukumnya meminta 4 Menteri Jokowi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ada pun 4 Menteri Tiakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ailangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Riz Maharini, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan reaksinya. Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis 28 Maret ingat mengementari soal permintaan tim hukum amin tersebut. Wanita yang karib di sapa Anies ini hanya tersenyum sembari berjalan. Dia lantas terus berjalan melewati pilar-pilar istana sembari mempertahankan senyumnya ketika kembali ditanya soal kesediaannya hadir di sidang Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini terlihat menggelengkan kepala ketika ditanya sudah mendengar permintaan tersebut atau belum. Di saat itulah Sri Mulyani menggelengkan kepala dua kali sebelum memasuki mobil dinasnya. Tidak beberapa lama Sri Mulyani meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan tanpa menjawab sepatah kata pun kepada awak media. Diketahui permohonan pengajuan para Menteri Jokowi sebagai saksi ini secara resmi disampaikan oleh Kubu Paslo 01 kepada 8 Hakim Konstitusi dalam sidang pada Kamis 8 Maret kemarin. Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Taudung Mulyalubis langsung menyatakan dukungan terhadap permohonan Kubu Anies Muhaymin tersebut. Jika permohonan itu terbentur waktu yang terbatas, Taudung pun berharap penjulis hakim MK bisa menghadirkan dua menteri krusial yakni Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Sebab keterangan kedua menteri itu dianggap sangat vital perihal dugaan politisasi Bansos untuk kepentingan kemenangan Kubu 02. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.